Yang paling dihindari, kekhawatiran akan rasa sakit saat mendapat penanganan atau suasana yang tidak nyaman bisa jadi alasan mereka enggan menemui dokter gigi. Begitupun dengan Michael, bocah 7 tahun ini tak merasa nyaman saat harus memeriksakan kesehatan giginya. Tapi itu dulu, kini bocah berusia 7 tahun ini justru menikmati setiap kunjungannya ke dokter gigi. Terseperti tempatnya berobat dulu, di klinik yang baru berdiri 3 tahun ini membuat Michael merasa nyaman. Klinik gigi ini memang dirancang khusus untuk anak-anak. Semua ruangannya dipenuhi dengan hiasan khas anak-anak. Dari ruang tumbuh sampai ruang berobat, semuanya penuh dengan gambar-gambar menarik. Michael sudah tiga kali datang ke klinik di daerah kebunjung ini. Gini susu yang tak kunjung copot membuat Michael harus merelakan sang dokter gigi untuk mencabutnya. Namun Michael tak perlu khawatir merasa sakit. Karena sepanjang pengobatan, sang dokter akan senang biasa bercerita agar Michael dapat mengusir rasa sakit dan juga rasa takut. Di sini, bocah kelas 2 SP ini juga bisa sambil menonton film kartu saat sang dokter mencabut giginya. Di klinik yang didirikan tiga dokter spesialis gigi anak ini, setiap pasien boleh datang untuk konsultasi gratis. Mereka baru dikenakan tarif saat memang perlu penanganan medis. Tarifnya berkisar antara 100-100 jutaan lupiah untuk setiap paket tindakan. Untuk menjadi pasien di klinik gigi ini, setiap pasien harus membuat perjanjian terlebih dulu. Karenanya, setiap hari pasien selalu memenuhi klinik gigi anak ini. Selain perawatan dan pengobatan gigi, di klinik ini juga tersedia pelayanan khusus pemasangan kawar gigi. Selesai sudah, kini Michael bisa tenang karena gigi permanennya bisa tumbuh tanpa dihalangi kehadiran si gigi susu ini. Di klinik ini selalu disediakan hadiah untuk pasien yang berhasil melewati proses pengobatan gigi tanpa menangis. Dan Michael pun berhasil mendapatkannya. Jika sebagian orang tak mau balik lagi ke dokter gigi, Michael malah berharap dapat kembali ke sini. Ia ingin kembali mendapatkan hadiah dari sama dokter di klinik ini jika tak menangis selama proses perawatan giginya. Tim Coffee Break mengabarkan.